Intro Jadi kita telah mempelajari tentang sistem periodik unsur dan kita tahu sistem periodik unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dari unsur-unsur yang ada dan sifat-sifat itu ada empat yang pertama adalah jari-jari atom yang kedua energi ionisasi yang ketiga ada afinitas elektron dan yang keempat adalah elektronegativitas nah hanya saja sekarang kita akan membahas tentang sifat yang kedua yaitu tentang energi ionisasi pertanyaannya adalah apa itu energi ionisasi? jadi apa ini? makhluk apa ini ya energi ionisasi? jadi sederhananya begini teman-teman dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa atom itu ya kira-kira kan seperti ini ya modelnya jadi ini ada inti terus kemudian dia ada elektron yang mengitari ada kulit-kulit dan ada elektron-elektronnya nah teman-teman kita tahu bahwa elektron ini dia dinamis sekali jadi elektron ini ya seperti kita ya seperti manusia begitu ya kira-kira ya jadi bisa jalan, bisa kemana-mana dia bisa berkeliling kali-kali dia bisa salto dan seterusnya gitu ya tapi yang jelas dia bisa masuk dan keluar dari lintasannya jadi kalau diibaratkan kulit itu adalah ruangan yang dia punya maka elektron ini dia bisa pergi keluar dan masuk ruangan itu jadi dia bisa keluar ya keluar dari kulit itu atau justru dia masuk ke dalam kulit itu jadi kita menyebutnya kalau misalnya elektron ini dia berpindah gitu ya ketika misalnya elektron ini keluar dia atom itu jadi ketika berpindah ketika si elektron ini pindah keluar ruangan atau pindah keluar dari kulitnya maka atom itu akan berubah menjadi ion karena dia akan bermuatan jadi awalnya dia netral tapi karena dia berubah menjadi ion dia jadi punya muatan nah muatan ini ada yang muatan positif dan ada muatan yang negatif nah energi ionisasi itu kira-kira begini teman-teman kan kita tahu bahwa antara elektron antara elektron di kulit terluar dengan proton yang ada di inti jadi katakan disini ada proton ya jadi ini itu proton jadi katakan misalnya disini ada proton dan kemudian di kulit terluar itu ada elektron ya ini katakan elektron antara elektron dengan proton tentu ada yang namanya tadi apa? ada tarik-menarik gitu ya tarik-menarik antara elektron dengan proton antara elektron dengan proton ini dia akan saling tarik-menarik satu sama lain ketika ketika elektron ini dia akan keluar dari lintasannya atau ketika dia mau pergi dari ruangan dia harus memutuskan energi tarik-menarik ini tadi supaya apa? supaya dia bisa pergi bebas dan energi yang dibutuhkan energi yang dibutuhkan untuk energi yang dibutuhkan untuk melepaskan melepaskan elektron di kulit terluar itu disebut dengan energi ionisasi jadi ini energi yang dibutuhkan energi yang dibutuhkan agar agar elektron dari kulit terluar itu bisa bebas ibaratnya mungkin kalau bahasa kita gini kali ya bahasa anak muda gitu kalau kita ibaratkan proton itu adalah laki-laki dan elektron itu adalah perempuan maka ketika misalnya laki-laki dan perempuan ini akhirnya memiliki hubungan tertentu jadi misalnya mereka sedang falling in love sedang jatuh cinta ketika si elektron atau si perempuan ini tadi dia ingin putus dari pacarnya nah proses putus ini tadi itu disebut ionisasi jadi dia pengen bebas dia pengen ya saya gak mau terikat lagi lah kayak gitu nah untuk memutuskan itu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan hubungan tadi itulah disebut energi ionisasi dan nilai energi ionisasi ini setiap unsur setiap atom itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung dari apa? tergantung dari dimana letak dimana letak dia pada sistem pedodik unsur saya misalkan ambil contoh kita ambil contoh disini pada tabel sistem pedodik unsur seperti ini kita ambil unsur yang sederhana saja misalnya kita ambil oke katakan kita ambil karbon oke ya kita akan ambil karbon nah karbon ini dia punya 6 proton dia punya 6 elektron dan dia punya 6 neutron kita akan bandingkan kita akan bandingkan energi ionisasi karbon dengan energi ionisasi dari litium kita akan bandingkan dengan litium litium itu memiliki 3 proton 3 elektron ya nah ketika kita akan coba bandingkan disini mana yang lebih besar apakah energi ionisasi karbon atau energi ionisasi dari litium kita akan mengkaji dari aspek elektronnya ini tadi gitu nah semakin ketika kita melihat seperti ini teman-teman ya jadi semakin besar jarak atau semakin besar jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar energi ionisasi akan semakin rendah kenapa yuk coba kita sekarang buktikan ya kita punya karbon dengan litium sebentar saya hapus disini jadi misalkan disini saya punya karbon karbon itu kulitnya ada dua atau kita jangan bandingkan sama karbon dengan litium kita bandingkan antara karbon karbon dengan silikon misalnya silikon itu punya 14 proton dan punya 14 elektron kita disini punya silikon misalnya ini kulit pertama ini kulit kedua dan ini kulit ketiga oke teman-teman kalau kita lihat dari ilustrasi sederhana ini ini punya tiga kulit sementara karbon punya berapa kulit hanya punya dua kulit kan kita tahu energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron di kulit terluar oke misalnya disini ada kulit terluar dan karbon juga punya kulit terluar disini nah kita lihat antara silikon ini kan inti silikon disini jadi antara silikon inti silikon dengan elektron di kulit terluarnya dia punya ikatan sama halnya karbon juga punya dia juga punya ikatan antara elektron dengan inti atomnya nah jarak antara inti dengan elektron kulit terluar itu akan sangat mempengaruhi energi ionisasinya kenapa ibaratnya gini lah ini si elektron ini si cowok ini dia ceritanya LDR ya yang ini gak LDR karena jaraknya jauh hubungannya jauh otomatis buat putus lebih mudah kenapa ya gampang aja gitu oke jadi jarak antara elektron dengan inti itu akan sangat mempengaruhi ya jadi sederhananya tarik menarik antara elektron terluar di karbon dengan intinya itu lebih kuat dibandingkan tarik menarik antara elektron terluar di silikon dengan inti atom silikon maka dari itu energi ionisasi energi ionisasi silikon itu lebih besar dibandingkan energi ionisasi eh sorry kebalik ya jadi energi ionisasi silikon itu lebih kecil dibandingkan energi ionisasi karbon kenapa ya karena tadi jarak antara elektron terluar karbon dengan intinya itu lebih kecil sehingga tarik menariknya lebih kuat dibandingkan dengan silikon oke ya jadi bisa difahami disini kita bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya ini ya bahwa jari-jari maaf jadi semakin besar R atau jari-jari jadi R semakin besar ya energi ionisasi semakin kecil jadi kalau jari-jarinya semakin besar artinya energi yang dibutuhkan untuk memutuskan si elektron di kulit terluar ini itu lebih kecil karena lebih mudah putusnya gitu ya analoginya asam lah kayak tadi ya orang pacaran LDR biasanya lebih sering lebih cepat putusnya dibandingin sama yang deketan gitu ya kira-kira seperti itu jadi kalau kita asosiasikan dengan yang ada di sistem periode konsur maka bisa disimpulkan bahwa kan kalau ceritanya semakin ke kanan ya dalam satu periode jari-jarinya semakin semakin kecil maka energi ionisasi semakin semakin besar dan sebaliknya dari atas ke bawah dalam satu golongan ya karena jari-jarinya semakin besar maka energi ionisasi semakin kecil jadi berkebalikan teman-teman ya dengan jari-jari atom tadi jadi kita disimpulkan bahwa semakin besar jari-jari energi ionisasi semakin kecil dan semakin kecil jari-jari energi ionisasi semakin besar nah setelah ini itu yang kaitannya dengan energi ionisasi